Rasa sayang eh, rasa sayang sayang eh Sesuai janji di recap sebelumnya, aku bakal bagiin satu lagi nih Film yang latarnya familiar tentang Indonesia Kalau di konten yang aku udah bahas dulu soal orang Dayak Dan yang satu soal Krakatau Kali ini filmnya mungkin yang paling nyambung ama tema Agustusan Karena latar ceritanya di masa perang setelah kemerdekaan Sewaktu Belanda balik ke Indonesia pasca kekalahan Jepang Nah, biar kamu gak penasaran lebih jauh, yaudah mending langsung disimak aja deh Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan sediain cemilan kamu Soalnya uruk bakal dimulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1 Montasa awal film ini nunjukin sekelompok tentara Belanda Yang lagi latihan buat persiapan balik ke Indonesia Setelah Jepang hengkang karena kalah dari perang dunia Salah satu dari tentara itu adalah Johan Tentberhe Doi kebetulan pernah tinggal di Indonesia sewaktu namanya masih Hindia Belanda Karena bapaknya Hendrik Tentberhe adalah pemilik perkebunan teh Bernama Kebun Jati Makanya diantara semua tentara Johan ini jago banget bahasa Melayu Apalagi waktu kecil Doi bergaulnya emang ama uruk Anak pribumi yang orang tuanya juga kerja di kebun jati juga Makanya bukan cuma ngerti bahasa lokal Johan ini ngerti juga tuh soal makanan Ampe mitos hantu-hantuan yang ada di Jawa Soalnya kalo lagi main ama uruk pasti bahasannya gitu-gituan Ampe pernah tuh pas main di danau Johan panik dan ngelempar dayung ke tengah Karena ngira ada wewe gombel dan gegara itu tuh Mereka hampir gak bisa pulang Untungnya pas hari udah malem orang tua mereka berdua pada nyariin Dan berhasil nemuin mereka lagi ke jebak di danau Jadi uruk dan Johan bisa selamat deh Meski keduanya dilarang main bareng dulu untuk sementara waktu Cuman ya namanya anak-anak kan Mana bisa dikasih tau Apalagi mereka udah bikin sumpah persabatan Ala-ala film mafia gitu deh Makanya begitu dilarang Ya mereka berdua diem-diem tetep main bareng Nah itu alasannya Kenapa pas Johan baru tiba di Indonesia Tempat pertama yang langsung dia datengin adalah kebun jati Soalnya selain menurut informasi temen-temen bapaknya yang tinggal di pengungsian Bapak Johan ini ada disana Dui juga lumayan kangen sama sosana sewaktu masih sama uruk Eh uruk Sayangnya itu keputusan yang salah nih Karena begitu sampai di kebun jati Ternyata tempat itu udah gak sama lagi Apalagi lokasinya kebetulan di sekitar markas pejuang kemerdekaan Makanya pas dalam perjalanan kesana Mereka sempat tuh dihadang sama salah satu tentara kemerdekaan Yang penampakannya mirip sama uruk Dan bukan cuma itu Pas nyampe di rumah kebun jati Bapak si Johan emang beneran ada Tapi nyawanya udah gak ada Sepertinya doi koit ditembak tentara mirip uruk tadi ya Dan ini emang lumayan masuk akal Karena meski mereka udah sahabatan Di masa lalu sebenernya ada masalah Antara Johan dan uruk Dan itu dimulai Sewaktu perayaan ulang tahun Ratu Belanda Saat di malam hari Semua orang pergi berpesta ke danau Terus ngadain lomba renang Nah Di momen ini Johan kecelakaan Doi jatuh ke danau Gegara ketakutan liat gelembung Yang dia sangka wewe gombel Cuman masalahnya bukan disitu Melainkan setelah itu Karena Meski doi akhirnya selamat Ternyata depo bapaknya uruk Tewas dalam insiden ini Gegara nolongin Johan Sewaktu kelelep tadi Makanya Kalau mau ditarik nih benang merahnya Sepertinya emang mungkin Kalau uruk yang bunuh bapaknya Johan Karena doi pengen balas dendam Atas kematian depo Cuman menurut Lida Mantan guru privatnya Dugaan Johan itu Gak masuk akal Soalnya Uruk sendiri udah lama ninggalin Kebonjati Dan terakhir keliatan di Jawa Timur Beberapa bulan lalu Ya karena gak mau debat nih Johan Diem aja Pasti kasih tau Tapi sebenarnya Dia sendiri masih curiga dalam hati Makanya Begitu pulang ke kamp Doi minta izin ke atasan Buat Nyelidikin kematian bapaknya Dan begitu dapat izin Lokasi pertama yang dia selidiki adalah Kampung tempat uruk tinggal dulu Sayangnya begitu sampai disana Doi gak nemu apapun Selain emak uruk yang sakit-sakitan Ama adik perempuannya si Satih Yang begitu liat Johan datang ke tempatnya Mereka sama sekali gak keliatan seneng Soalnya Sentimen warga ke Belanda ini Lagi tinggi-tingginya kan Takutnya Mereka dilaporin ke TNI Gegara ada tentara Belanda Yang datang ke rumahnya Jadi Johan ini gak punya pilihan Selain balik ke kamp Karena kalau mau tinggal Lebih lama juga Si Doi tetep gak bakal Dapat info apapun dari Satih Mengingat Kondisi Doi Ama-amanya yang emang lagi Gak bisa digangguin Sayangnya ketika dalam perjalanan pulang Ternyata jembatan penghubung Yang sebelumnya mereka lewatin putus Karena habis dibom Ama tentara kemerdekaan Jadi mereka terpaksa harus lewat nih Di jalur lain Tapi ternyata itu keputusan yang salah Soalnya di jalur alternatif Ternyata ada jebakan kawat Yang sengaja disiapin ama tentara kemerdekaan Dan gegara itu Sopirnya Johan Si Tuan Luka parah Dan harus dirawat Meski begitu Mereka gak sepenuhnya sial juga sih Soalnya pelaku yang masang jebakan Berhasil ditangkap Dan mereka interogasi Cuman ya itu Gak ada informasi apapun Yang bisa mereka dapat Karena pelaku ini sepertinya Udah terlatih bertahan dalam siksaan Jadi mau diapain juga Gak bakal ngomong Makanya proses interogasi ini Diambil alih sama atasannya Sementara Johan pergi jenguk Sopirnya si Tuan Terus selanjut ngobrol Suster bernama Rita Yang jagain para pasien Sayangnya pas asik ngobrol Tiba-tiba ada suara berisik Dari arah hutan Dan ternyata pas dicek Itu adalah atasannya Yang lagi interogasi tahanan tadi Pakai cara yang ekstrim banget Nah Karena gak mau kena masalah Si Johan langsung nyetop tuh Soalnya kalau dibiarin lanjut Si tahanan ini bisa mati Cuman ternyata atasannya Gak suka dengan gangguan semacam itu Jadi Johan malah diancam Bakal dilaporin ke pusat komando Ya meski dirinya Belanda Dan di saat bersamaan seorang tentara Johan ini emang punya pandangan Yang agak beda Soalnya pas kecil dulu Setelah orang tua uruk meninggal Doi kan tinggal di kebun jati tuh Ampe disekolahin juga Ampe bapaknya Johan Itu praktis Bikin dua anak ini Makin deket kan Tapi gak semua orang suka Ampe keadaan itu Termasuk bapaknya Johan Makanya pas ulang tahun si anak Semua temen sekolahnya dipanggil Sedangkan uruk Dibiarin main sendiri Nah karena yang datang Belanda toto semua nih Mereka praktis pada ngira Kalau uruk ini babu temennya Terus Perlakuin doi Selayaknya budak Makanya gak lama setelah itu Tau-tau si Johan Udah laporin ke Bu Lida Soal uruk yang ninggalin kebun jati Dan berhenti sekolah Pas denger ini Bu Lida langsung shock dong Apalagi pas ngelapor kayak gitu Si Johan lontarin pertanyaan Yang miris banget Makanya selain ngasih jawaban Tentang semua manusia Yang harusnya setara Bu Lida ini juga nunjukin maknanya Dengan ngajak Johan datang ke rumah uruk Buat bujukin doi Supaya mau sekolah lagi Cuman begitu Nyampe disana Ternyata uruk nolak mentah-mentah Dengan alasan Lebih milih jadi petani Daripada sekolah tinggi-tinggi Tapi karena Bu Lida Gak mau nyerah juga Si uruk jadi gak punya pilihan Selain tetap lanjut sekolah Dan bahkan tinggal di kebun jati Bareng Johan Sampai mereka berdua Udah pada gede Makanya Kalau ada yang dari kamu yang heran Kok Johan bisa ngenalin uruk Pas udah dewasa? Jawabannya udah jelas lah ya Karena mereka berdua Temenan ampe dewasa Cuman Untuk alasan pisahnya Mungkin dicerita nanti ya Soalnya lumayan ribet Untuk sekarang Mending kita fokus dulu Ke kondisi Johan Yang setelah beneran dilaporin Amatasannya ke Komando Pusat Doi terancam bakal dipulangin ke Belanda Tapi meski kayak gitu Johan rupanya belum nyerah Buat nyari uruk Sebelum dipanggil Doi sempetin Interogasi tahanan Yang semalam habis disiksa Amatasannya Mesti ya Akhirnya disuruh berhenti Amat suster Rita Nah di momen ini nih Johan mencium Ada bau pengkhianatan Dari si suster Soalnya Dia nemu botol morfin Di samping tahanan ini Yang mana Malah gak bisa diakses Waktu supirnya yang sakit Makanya Buat mastiin Johan datang langsung Ke ruangan si suster Dan bener aja Pas nyampe disana Johan nemu Belasan botol morfin Diumpetin Dalam semangka Sama salah satu pedagang Ini praktis Buktiin Kalo si suster Bekerja buat Kelompok pro kemerdekaan Cuman ya Bukannya Dilaporin Doi malah minta Bantuan si suster ini Supaya dibuatin Janji Ketemu sama uruk Ya Karena gak punya pilihan Mau gak mau Permintaan itu Mesti diturutin Apalagi Johan berani jamin Gak bakal bocorin Rahasia si suster Jadi singkat cerita nih Diaturlah pertemuan di sungai Tempat Johan dulu Sering main sama uruk Sayangnya Begitu nyampe disana Yang muncul Bukan Sahabatnya Melainkan Para pejuang kemerdekaan Yang ternyata Malah bawa doi Ke markas mereka Ya Bisa dibilang Johan ini Dihianatin sama suster tadi Mungkin ini karma sih ya Soalnya dulu Sewaktu masih bareng sama uruk Mereka pernah tuh Janjian ke bioskop Buat nonton Tarzan Tapi pas nyampe disana Ternyata mereka gak bisa nonton bareng Karena tempat duduk Pribumi dan Belanda Dipisah Pribumi di belakang layar Lah Sedangkan Belanda Di depan layar Makanya Biar si uruk gak sakit hati Johan Nyuruh doi Nonton sendirian aja Biar dirinya nongkrong Di tempat lain Sembari nunggu Ya Ngakunya sih gitu Taunya Si Johan ini Diam-diam ikutan nonton Di tempat Belanda Dan sialnya Doi malah ketahuan Nama uruk Nah Perkara doi yang ketangkep sekarang Mungkin karma dari kejadian di bioskop waktu itu ya gengs Soalnya Ngerti gak sih Di tengah gelombang diskriminasi yang bikin sakit hati Di tanah airmu sendiri nih Rupanya temen yang kamu pikir sehati Malah nikmatin prevalence yang jadi penyebab diskriminasi Kan hancur hati ade bang Aku sih pas tau soal kelakuan Johan yang kayak gitu Ya bersyukur sih Soalnya kejadian ini malah bikin mata uruk terbuka Kebuka Kalau semua negaranya belum merdeka Dirinya gak akan pernah dipandang setara sama Belanda Karena itu Atas bantuan dari Lida Pengasuhnya Johan Uruk ini akhirnya gabung dalam kelompok pro kemerdekaan Tepat setelah lulus dari kampusnya Dan ini sempat bikin Johan sakit hati sih Soalnya giliran doi yang merasa dihianati sama temennya sendiri Apalagi dia mikirnya kalau uruk gitu Hanya gara-gara masalah sepele Perkara bioskop tadi Cuman bagi uruk Soal tempat duduk yang dipisah Itu bukan perkara sederhana Melainkan wujud nyata diskriminasi Belum lagi kalau diingat Bapaknya dulu meninggal gegara nyelamatin Johan Sementara Pak Henry, orang tua Johan Masih hidup sampai sekarang Kan gak adil ya Entah buat uruk atau buat keluarganya Makanya gak heran Pas Johan nolak buat nyebut perlakuan bangsanya ke orang-orang pribumi Sebagai diskriminasi Si uruk jadi ngamuk Dan muntahin bogem mentah Ke wajah sahabatnya itu Nah itu dia alasannya Dua sahabat ini akhirnya berpisah Satu gabung kelompok kemerdekaan Satunya lagi ke kubu bangsanya sendiri Kubu penjajah Eh masih ada surprise-nya sih gengs Ingat kan waktu aku bilang Si uruk gabung kelompok pro kemerdekaan Atas bantuan Bu Lida Nah ternyata Bu Lida ini emang petingginya Doi pengisi suara Untuk siaran kemerdekaan di radio Yang dilarang sama pemerintah Belanda Bu Lida juga yang pertama Johan temuin Waktu pejuang kemerdekaan bawa Doi ke markas mereka Bahkan Bu Lida ini juga yang merintahin kerita Buat jebak Johan Supaya bisa dijadiin tawanan Ya gak usah heran sih Kalau ada orang Belanda kayak Bu Lida Yang ternyata pro ama kemerdekaan Indonesia Soalnya dalam banyak catatan sejarah Emang ada beberapa orang kayak dia Misalnya Hanks Nielfleet Atau Ernest Dewey Decker Dan moyangnya Edwas Dewey Decker Mereka ini punya andil besar loh Dalam kemerdekaan Republik Indonesia Dengan caranya masing-masing Jadi gak semua orang Belanda itu jahat kok Di masa penjajahan For your information aja Nah terus setelah Johan ditahan nih Doi diapain tuh? Ya dijadiin tawanan sih Dikurung dalam sel Sampai Doi mimpi buruk Liat keluarga Uruk meninggal Karena kekejaman bangsanya sendiri Terus Pas bangun langsung disuruh siap-siap Amin salah satu komandan pejuang kemerdekaan Buat acara pertukaran tawanan Yang mana sebelum dimulai Bu Lida sempet datengin Johan dulu Untuk diceritain kebenaran soal kematian Depo Yang ternyata wafat Bukan karena mau nyelamatin Johan Tapi karena nyelamatin tuannya Ayah Johan Yang waktu itu malah pengen nyelamatin Johan Aduh ribet ya Mungkin itu alasannya kali ya Orang-orang dewasa waktu itu gak cerita ke Johan dan Uruk Soal peristiwa sebenarnya Soalnya perkara mental budak si Depo Kayaknya emang susah dipahamin Ama anak kecil Kayak Johan dan Uruk Itu dulu sih Kalau sekarang kayaknya mereka udah ngerti banget ya Makanya pas pertukaran tawanan Dimana Johan dan Uruk akhirnya ketemu Ada satu dialog keren yang bikin aku terpikat Dan itu adalah saat Uruk bilang Kalau selama nyawa satu orang Belanda Masih dianggap setara dengan belasan pribumi Itu artinya Mereka masih belum bisa disebut setara Itu epik banget sih Cuman masih ada yang lebih gila lagi nih Dan itu ketika Johan Dengan berani nyuekin para tentara dari dua kubu yang bertikai Demi nyamperin sahabatnya dan nunjukin Kalau bagi dirinya Mereka setara Bahkan ketika negara mereka gak saling suka Setelah itu filmnya habis deh Pesan moralnya apa? Penjajahan di atas dunia harus dihapusin Karena gak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Itu yang dibilang merdeka Bukan seremoni tahunan yang terus-terusan dirayakan di tengah ketimpangan Gila gak tuh? Keren kan gue? Ya ini juga jadi alasan sih Kenapa aku gak masalah Kalau tetap nge-upload Meski momentumnya udah lewat Soalnya ya menurut aku nih Kemerdekaan itu harus terus diusahakan sampai mati Bukan sekedar dirayain setahun sekali Pokoknya merdeka sampai titik darah penghabisan Sedangkan kesimpulan Ya untuk ukuran zamannya film ini bagus banget sih Apalagi mengingat posisinya Sebagai adaptasi dari novel dengan judul sama Karangan Hela Hasey Suasananya itu dapet banget Dan menurut beberapa pakar Penggambaran situasi dan properti kayak kostumnya itu lumayan akurat Makanya kalau ditanya Apa film arahan Hans Hilkem ini layak masuk dalam daftar rekomendasi Iya bakal aku bilang layak lah gengs Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!